Apa yang disampaikan oleh kak Daniel Mananta itu adalah sesuatu yang benar dan saya... Halo Sobat Roma Bekti, masih banyak yang mengatakan bahwa Ya dalam patung, dalam benda rohani itu ada unclean spirit Tapi harus kita ingat juga dalam tradisi kekatolikan bahwa benda-benda rohani itu diberkati Dengan rumusan doa yang biasa saya doakan dalam buku ini Upacara Sakramen dan Pemberkatan Saya sebutkan rumusan doanya Tuhan Allah kami Putramu terkasih telah wafat pada salib untuk menyelamatkan semua manusia Kami mohon, sudilah memberkati salib ini Teguhkanlah iman kami, agar dalam kelemahan yang tampak pada salib Kami mengakui kekuasaan dan kebijaksanaanmu Maka salib itu, benda rohani itu menjadi alat bantu kita untuk mempertebal iman Bukan salibnya sendiri yang kita lihat Tapi dibalik itu Bahwa ketika kita melihat salib itu, kita mengingat iman kita memperdalam bahwa Yesus itu telah wafat dan bangkit Demi penebusan dosa-dosa umat manusia Maka itulah ada diberkati benda-benda rohani itu Pun kalau saya meyakini ada spirit Yang ada di sana bukan unclean spirit Tetapi Holy Spirit Holy Spirit Roh kudus Karena kita mohon berkat atas benda-benda rohani itu Dan itu tampak juga dalam tradisi gereja katolik Bahwa bagi umat katolik, kristiani Salib merupakan barang yang amat dihormati Tetapi Makna dibaliknya Salib mengingatkan kita akan karya penebusan Kristus Maka kalaupun ada spiritnya Itu Holy Spirit Holy Spirit Roh kudus Yang membantu kita juga sampai hari ini Untuk menghayati iman kita Bahwa Yesus itu sengsara, wafat, dan bangkit Demi keselamatan kita Semoga ini tidak memperkeruh Tapi justru meyakini Kalau saya yakini justru ada Holy Spirit di sana Bukan unclean spirit Tapi ada roh kudus di sana Bukan roh jahat Tuhan memberkati Semoga kita semakin dewasa dalam iman Dan semakin menghayati iman kita Tuhan memberkati Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih